Ya guys, balik lagi sama gue ya di Lottalk ID. Udah lama banget gue gak bikin konten karena kesibukan satu dan lain hal. Jadi ini gue balik lagi untuk ya kita sharing-sharing berbagi ya. Salah satu materi yang paling sering banget ditanya dan permasalahan dunggung yang paling sering banget ditanya adalah bagaimana sih agar kita itu tidak terjebak dengan pinjaman online. Oke, jadi nanti gue akan kasih 6 tips untuk mengetahui bagaimana kita tidak terjebak oleh pinjaman online. Oke, jadi untuk pertama kalinya gue akan jelaskan. Pertama-tama itu kita harus mengenali siapa atau lembaga apa yang memberikan pinjaman. Pinjaman ilegal, pinjol ya, pinjol pinjaman online ilegal yang biasa kita dapatkan itu. Biasanya mereka itu memberikan iming-iming bonus atau fasilitas-fasilitas yang berlebihan. Dan juga informasi yang mereka kirimkan itu kadang masuknya melalui pesan SMS. Begitu. Nah, jadi ini kalian perlu mengetahui ya bahwa kalau misalnya ada pinjaman online yang sifatnya itu kayak Ayo pinjam dengan kami, maksimal untuk peminjaman sekian puluh juta, lima puluh juta, seratus juta seperti itu. Terus juga cicilannya murah, 0,1%. Itu kalian perlu perhatikan. Jangan sampai kita termakan terhadap iklannya karena kita butuh uang, kita langsung gegabah mengambil keputusan. Terus juga mengenai kejelasannya mereka, mengenai informasinya. Karena kadang itu mereka melalui SMS aja gitu. Kayak PT bla 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 memberikan pinjaman kepada anda dengan pelafon pinjaman bla 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 seperti itu. Nah, itu perlu hati-hati ya. Kalau misalnya kalian ingin mencari yang terpercaya, sudah banyak yang terpercaya, oke? Jadi jangan sampai termakan sama pinjaman online ilegal seperti itu. Terus yang kedua, biasanya itu informasi yang diberikan sama pinjaman online-nya itu tidak jelas gitu. Kayak kita misalnya mendapatkan pesan ya, pesan SMS ya. Terkadang dia bikin tulisannya salah, dia typo bikin tulisannya. Terus juga misalnya kita cari informasinya di internet itu ternyata tidak ada. Atau misalnya mereka kasih link itu ketika kita buka link yang mereka. Ternyata website-nya itu terlihat seperti website yang sederhana yang bukan kampungan ya. Tapi terlihat seperti website pemula gitu. Bukan seperti website perusahaan yang memang ingin memberikan pinjaman. Begitu itu jadi kita perlu memastikan itu tidak terjadi. Terus yang ketiga itu pinjaman online yang sifatnya ilegal atau bodong, itu mereka kerap kali memberikan persyaratan yang begitu mudah. Nah, itu masalah juga. Kenapa? Karena namanya pinjaman online, itu kan sebenarnya dulunya sudah ada. Pinjaman konvensional, pinjaman offline. Di bank, di lembaga, peminjaman lainnya. Dan setiap kali kita ingin meminjam itu, ada syarat-syarat yang harus kita penuhi. Salah satunya misalnya mereka mengecek kredit skor kita. Mereka mengecek latar belakang kita bagaimana. Kita mampu nggak bayarnya. Kalau pinjaman bodong, pinjaman online bodong ini maka nggak peduli. Yang penting lu tanda tangan perjanjian, lu setuju sama perjanjiannya. Dan lu mau untuk membayar. Nah, itu perlu untuk kita waspadai ya. Persyaratan-persyaratan yang mudah. Kadang kenapa orang itu sering kena banget pinjaman online yang ilegal ini? Karena persyaratan itu. Karena persyaratannya mudah, mereka bisa mendapatkan uang dengan cepat. Nah, lingkaran setannya disitu terus. Itu yang perlu kalian pahami. Terus yang keempat, ya pinjaman ilegal atau pinjaman online ilegal itu biasanya meminta uang muka. Atau uang administrasi yang cukup banyak. Atau misalnya uang administrasi atau uang muka yang ditujukan untuk mempermudah proses pencairan. Kalian mungkin bakal menemukan kasus-kasus seperti itu ya. Jadi kalian perlu pastikan dulu kepentingan terhadap uang administrasi itu. Apakah kepentingannya buat administrasi atau misalnya proses mempercepat pencairan uang buat apa. Karena kalau kita pikir ya, orang tuh kalau misalnya bank atau misalnya pinjaman online, mereka yang semangat nyari orang yang mau minjam. Karena mereka mau mendapatkan bunganya. Bukan kita yang ngemiss ke mereka, bukan kayak gitu. Mereka yang butuh kita. Jadi tinggal dibalik aja psikologinya. Terus selanjutnya, kalau misalnya dia dipinjol ilegal, biasanya mereka itu meminta informasi yang berlebihan. Maksudnya gimana informasi yang berlebihan? Terkadang informasi-informasi yang biasanya udah cukup. Misalnya alamat email, alamat rumah, nomor telepon, KTP, dan lain sebagainya itu udah cukup. Tapi kadang mereka meminta kayak akses terhadap kontak kita, akses terhadap semua jenis elektronik yang kita miliki. Atau misalnya mereka meminta informasi yang jauh lebih dalam. Yang sebenarnya kalau misalnya kita lihat di pinjaman-pinjaman online yang selama ini ada itu, itu gak pernah dimintakan. Dan yang terakhir itu adalah kita harus meneliti sebelum kita memasang suatu aplikasi. Kadang kan banyak tuh kita memasang aplikasi, terus nanti mereka minta izinkan aplikasi untuk mengakses kamera, izinkan aplikasi untuk mengakses lokasi. Nah itu, kalian harus paham bahwa biasanya pinjaman ilegal itu aksesnya dia benar-benar ingin mengambil alih seluruh HP. Misalnya ingin melihat daftar kontak, dia ingin melihat galeri, riwayat panggilan. Kalau misalnya udah seperti itu, kalian harus perhatikan dengan baik-baik dan coba untuk jauhi. Itu jadinya kalian punya langkah-langkah yang tepat untuk bisa menanggulangi setiap pinjaman online ilegal. Jangan sampai kalian karena butuh uang cepat, kalian langsung memanfaatkan pinjaman online ilegal seperti ini. Kenapa? Karena apapun yang dimulai dengan ilegal, pasti akan sulit bagi kita. Akan sangat sulit bagi kita. Kita mau balikin bagaimanapun, pasti ada caranya mereka untuk mencurangi. Itu yang penting. Namanya orang sudah niatnya dari awal nggak baik, mereka udah ingin mencurangi. Mau bagaimanapun kita ke depannya, mereka pasti akan curangi. Beda samanya kalau mereka punya etikat baik. Makanya saran saya, kalau misalnya kalian punya modal, kalian punya uang, tapi kalian misalnya ingin meningkatkan kredit kalian, kredit skor kalian, kalian nggak apa-apa berhutang. Atau misalnya kalian memanfaatkan hutang itu untuk kalian produktif. Untuk meningkatkan kredit skor kalian. Sehingga ketika nanti kalian butuh uang, dan kalian meminjam di pinjaman online yang sifatnya resmi, yang sudah memiliki izin dan diawasi, kalian tidak akan ada masalah. Kenapa? Karena kredit skor kalian sudah berada dalam tahap yang bagus. Begitu. Dan jangan dibiasakan untuk gali lubang dan tutup lubang. Mungkin itu aja sekian dari gue ya. Jadi kalau misalnya kalian punya pertanyaan, kalian bisa langsung tanyakan di kolom komentar. Atau kalian bisa tanyakan di DM Instagram Lotok ID. Oke? See you next time.